Hai, halo, senang banget saya, Ari Boirawan, bisa ketemu dan sharing sama teman-teman semua, yaitu tentang Presentation Skill. Jarang banget dari mereka yang melakukan presentasi, itu sebenernya tahu inti dari presentasi. Dan ini penting banget kita kupas, guys. Kenapa? Hari ini ada ribuan startup muncul tiap hari. Mereka perlu menyakinin orang, mereka perlu menyakinin investor, bahaya nggak kalau mereka nggak bisa melakukan presentasi dengan baik? Tips nomor satu, dan itu yang paling penting banget, adalah bagaimana menemukan why-nya. Kenapanya? Kita harus punya nilai uniknya. Dan nilai unik ini, teman-teman semua, nggak mesti selalu tentang uang. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang nggak berhubungan sama uang, itu malah lebih powerful. Ingat, orang beli bukan karena produk kita, tapi orang beli karena narasinya, karena pesan dibaliknya. Jadi, orang-orang nggak beli karena produk Anda, tapi orang-orang beli karena mereka percaya apa yang mereka percaya. Logikanya gini, teman-teman. Orang saat presentasi, atau bahkan jualan sekalipun, yang disentuh hatinya dulu, baru pikirannya. Jadi kalau narasinya kuat, ceritanya oke, why-nya kena, biasanya presentasi itu jadi menarik. Selanjutnya, orang itu selalu merhatiin presentasi di menit-menit awal. Ada yang bilang 5 detik awal, 10 detik awal, 15 detik awal. Apapun itu, intinya kalau kita nggak bisa bangun narasi yang bagus, di awal orang akan bosen. Mungkin orang putusin, gue mau nganyuti dengerin dulu nggak ya? Nah, kalau why-nya udah kelar, kita beranjak ke tips kedua ya. Nah, tip kedua itu adalah gimana caranya presentasi yang udah ketemu why-nya udah oke tadi, kita bikin runut. Kuncinya bikin runut adalah memulai dari sesuatu yang gede banget, yang general. Baru pelan-pelan masuk ke sesuatu yang detail. Karena dengan gambar yang gede, orang lebih gampang memahami. Dan otak kita terbiasa untuk menangkap sesuatu yang gede dulu, baru melihat ke detailnya. Mau contoh, saat lu melihat macan, kira-kira lu akan hitungin jumlah belangnya dia, atau lu akan langsung serem? Pasti langsung serem dong. Berarti kenapa? Lu menaatiin gambar gedenya dulu, baru masuk ke yang detail. Sekarang yang ketiga nih, yes, number three. Yang ketiga adalah, kalau udah dari gambar gede turun ke yang detail, berarti kita udah mulai masuk ke sesuatu yang technical banget. Oleh karena itu, presentasi yang baik biasanya ngasih perbandingan. Perbandingan tuh apa? Supaya sesuatu kelihatan bagus, butuh pembanding dong. Berarti sesuatu yang lebih jelek. Artinya apa? Harus ada jagoan, ada penjahatnya, ada hero-nya, ada villain-nya. Untuk kebandingin. Contoh, kalau lu jualan kulkas, atau lu jualan HP, lu perlu kasih tau spek HP lu, dibandingin sama sesuatu yang kira-kira bisa dijadiin musuhnya. Jadi orang bisa clear message-nya apa sih? Dapet ya? Tugas lu terakhir adalah gampang. Lu harus bikin kesimpulan. Orang selalu ingat yang di awal, dan orang selalu ingat yang di akhir. Makanya sesuatu itu perlu di callback lagi. Nah, contoh ya, apa yang tadi saya presentasiin selama beberapa menit ini, perlu kita reminder. Oh iya, berarti kayak gini contohnya. Teman-teman, dalam presentasi berarti ada tiga hal yang penting ya. Why nomor satu, mulai dari yang gede, yang kedua, temuin jagoan dan penjahatnya. Itu cara narik kesimpulan. Semoga bermanfaat ya. See you next time. Bye-bye.